Meningkatkan berat badan dapat dilakukan dengan memastikan asupan kalori lebih besar daripada pembakarannya. Namun menggunakan jalan ninja bukanlah cara aman yang disarankan untuk menggemukkan badan. Pasalnya cara ini justru akan menyebabkan masalah kesehatan di kemudian hari. Peningkatan berat badan yang sehat umumnya tidak lebih dari 0,5 kg per minggunya. Jika Anda hendak menambahkan berat badan, dilansi dari ala dokter berikut beberapa cara gemuk dalam satu minggu yang aman dan dapat diterapkan. Yang pertama makan lebih sering. Apabila Anda memiliki berat badan kurang dan ingin menaikannya, makanlah lebih sering. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah kalori dalam tubuh, sehingga berat badan Anda akan naik. Tingkatkan frekuensi makan hingga 5-6 kali sehari, tetapi porsi makannya lebih kecil. Cara ini diketahui efektif dapat meningkatkan berat badan, terutama pada orang yang tidak begitu gemar makan atau cepat merasa kenyang. Yang kedua, konsumsi makanan berkalori tinggi. Cara lainnya adalah dengan menambah asupan kalori sebanyak 300 hingga 500 kalori per harinya. Mengonsumsi lebih banyak kalori daripada yang dibakar oleh tubuh akan menyebabkan kenaikan berat badan sebanyak 0,5 kg per minggunya. Anda dapat mengonsumsi kalori dari makanan yang kaya akan protein, karbohidrat, dan lemak sehat. Beberapa makanan tersebut adalah daging ayam panggang beserta kulitnya, salmon, telur, dan kentang. Yang ketiga, minum susu. Mengonsumsi susu full cream atau produk olahannya, seperti keju dan yogurt, juga bisa menjadi cara lainnya. Hal ini karena susu mengandung banyak protein, kalori, dan lemak yang baik untuk kesehatan tubuh, sekaligus membantu meningkatkan berat badan. Jika memiliki alergi atau tidak menyukai susu sapi, Anda bisa menggantinya dengan susu berbahan dasar kacang, seperti susu kedelai atau susu almon. Alternatif susu tersebut juga mengandung banyak kalori, protein, dan lemak baik yang penting untuk membantu meningkatkan berat badan. Yang keempat, minum smoothie atau protein shake. Selain susu, mengonsumsi smoothie atau protein shake juga dapat menjadi cara yang bisa Anda pilih. Hal ini dikarenakan kedua jenis minuan tersebut mengandung banyak nutrisi penting, seperti kalori, protein, karbohidrat, dan lemak, yang dapat meningkatkan berat badan. Untuk membuat smoothie, Anda dapat mencampurkan beberapa bahan, seperti buah-buahan dan sayuran dengan yogurt atau susu full cream. Sementara untuk membuat protein shake, Anda bisa membuatnya dengan mencampurkan protein shake bubuk dengan air. Jika Anda bosan minum bubuk protein yang dicampur dengan air, bisa juga dicampur dengan berbagai macam buah, sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian yang juga kaya akan protein. Yang kelima, olahraga. Alih-alih menaikkan berat badan dengan menimbun banyak lemak yang dapat berbahaya untuk tubuh, alangkah baiknya Anda menambah berat badan dengan membangun masa otot. Anda bisa melakukan olahraga atau latihan kekuatan otot, seperti angkat beban, yoga, push up, dan pull up. Selain dapat membangun masa otot, olahraga juga diketahui dapat meningkatkan nafsu makan, sehingga berat badan pun akan bertambah. Selain itu, berhentilah merokok. Hal ini dikarenakan merokok dapat memengaruhi fungsi tubuh yang dapat menyebabkan penurunan berat badan dan memengaruhi nafsu makan. Terima kasih telah menonton!